Berikut ini merupakan hasil pertandingan dari BRI Liga 1, pekan kedua beserta top skor, top asis, kelas main sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Pada pertandingan hari ini, hari Minggu 9 Juli 2023, mempertemukan antara Madura United menghadapi Persi Kediri dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Madura United. Kemudian untuk Laga Persikapo menghadapi Persi Kediri berakhir imbang dengan skor 0-0 dan Laga Bayangkara FC menghadapi Rans Nusantara FC berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Rans Nusantara FC. Sementara itu untuk posisi top skor dari Liga 1 saat ini adalah Gustavo Almida dari Arena dengan torehan 3 gol diikuti oleh Bruno Moreira 3 gol, Matheus Pato 3 gol, Insurumaroka 3 gol dan Alex Martin 2 gol. Sementara itu untuk posisi top asis sementara BRI Liga 1, pekan kedua ini masih diurutama-tama ada Alexis Mishidoro dengan torehan 2 asis, diikuti oleh BK Mutra 2 asis, Jad Ayob 2 asis, Taisai Marokawa dari PSS juga 2 asis, dan Mark Lok dari Persi Bandung masih 1 asis. Dan selanjutnya ada klasmen sementara dari BRI Liga 1 hingga pekan kedua. Di urutan pertama ada Rans Nusantara yang berhasil meraih 2 kemenangan beruntun di pekan pertama dan pekan kedua sehingga menempatkannya pada posisi 1 diikuti oleh Dewa Inetit dan Barito Putra. Kemudian di jurang dekredasi ada Persi Kapu yang laki-laki meraih hasil imbang sehingga menempatkannya pada posisi 16 yang bayangkara FC, serta Bali United yang belum pernah mengalami kemenangan hingga pekan kedua. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2023-2024 pada hari Jumat 14 Juli 2023. Ada partai antara Barito Putra menghadapi PSS Sleman, Persi Kapu menghadapi PSM Makassar pada pukul 15.00, dan Persib menghadapi Dewa Inetit pada pukul 19.00. Selamat menikmati.